Intro Pasukan Rusia pada selasa 10 Mei 2022 waktu setempat melancarkan serangan rudal ke arah pelabuhan Laut Hitam Odessa. Pejabat Ukraina menyebut serangan Rusia itu dimaksudkan untuk mengganggu pengiriman senjata penting dan jalur pasokan ke Ukraina. Militer Ukraina mengatakan Rusia menembakkan 7 rudal ke sejumlah sesaran di Odessa. Serangan menggunakan senjata berat itu menghantam pusat perbelanjaan dan satu gudang menewaskan sedikitnya satu orang dan melukai lima lainnya. Saat berkunjung ke gudang itu, wali kota Kennedy Trukhanov, Ukraina mengatakan gudang tersebut sama sekali tidak menyerupai infrastruktur militer atau objek militer. Ukraina mengatakan beberapa munisi yang ditembakkan ke Odessa berasal dari era Soviet sehingga tidak bisa diandalkan dalam penargetan. Tetapi lembaga kajian Ukraina yang melacak perang itu, Center for Defense Strategies mengatakan Moskow menggunakan beberapa senjata tepat sesaran terhadap Odessa. Kinsal atau pelatih, rudal hipersonik yang diluncurkan ke udara dan menargetkan permukaan. Namun jurubicara Pentagon, John Kirby kepada wartawan mengatakan ia tidak melihat bukti untuk dibahas terkait rudal hipersonik yang ditembakkan ke Odessa. Kirby menambahkan, tidak ada dampak terhadap aliran dan pengiriman material ke Ukraina, baik akibat serangan di Odessa ataupun serangan di tempat lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!